Saudara-saudara-saudara, selamat sore. Pada kesempatan ini ada beberapa hal yang akan kami sampaikan terkait dengan upaya bersama kita untuk mengelaksanakan pencegahan dan pengendalian coronavirus disease 19 atau kita kenal dengan COVID-19. Yang pertama, bahwa tadi kita sama-sama telah mengikuti Bapak Presiden melaksanakan pengecekan kesiapan Wisma Atlet yang akan kita gunakan sebagai tempat rawatan untuk penderita COVID-19. Rumah sakit ini atau Wisma Atlet ini akan kita jadikan rumah sakit darurat. Ini adalah sebenarnya bagian dari kebijakan pemerintah untuk menyiapkan karantina rumah sakit. Sudah barang tentu segala sesuatunya kita siapkan dengan maksimal sehingga kita bisa setidak-tidaknya menyiapkan 3.000 tempat tidur untuk awal dan ini akan kita bangun sistemnya dengan secara lebih baik. Harapan kita bersama adalah bahwa ini pun menjadi langkah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah di dalam kaitan dengan penanganan COVID-19 ini. Sudah dijelaskan tadi bahwa pemerintah melengkapi segala kebutuhan terkait dengan layanan rawatan COVID-19. Salah satu yang sekarang sedang menjadi isu kita adalah bahwa kekurangan APD. Saat ini sudah disiapkan 105.000 APD dan akan segera didistribusikan. Kemudian di dalam tataran itu juga telah disiapkan juga 125.000 kit untuk rapid diagnostic test alat pemeriksaan cepat sebagai bagian dari screening untuk kita menemukan kasus positif di tengah masyarakat. Saya akan mengulangi sekali lagi tentang strategi yang kita laksanakan di dalam kaitan dengan penanganan sebaran COVID-19 ini. Yang pertama, sudah barang tentu ini adalah bagian proporsi kita bersama yang bisa dilaksanakan oleh masyarakat dan seharusnya dilaksanakan di dalam rangka mengurangi resiko terjadinya penularan dari orang ke orang untuk kasus COVID-19. yaitu menjaga jarak dalam komunikasi, menjaga jarak fisik dalam berkomunikasi sosial dengan orang lain. Kita pahami bersama bahwa penularan penyakit ini adalah bersumber dari orang yang positif mengandung virus kepada orang lain melalui perantaraan droplet. Droplet itu adalah percikan-percikan ludah yang kecil-kecil dari seorang yang sakit kepada orang yang sehat pada saat dia berbicara, pada saat dia batuk, pada saat dia bersin. Oleh karena itu, maka menjaga jarak secara fisik antara satu orang dengan orang yang lain ini adalah langkah yang paling bagus dan paling benar di dalam kaitan untuk mengurangi resiko terjadinya penularan ini. Namun juga harus disertai dengan upaya yang secara terus menerus dan benar melaksanakan kegiatan mencuci tangan dengan sabun. Karena kita tahu bisa saja droplet dari orang yang sakit itu jatuh ke benda yang ada di sekitar kita. Dan tidak mustahil ini akan kita sentuh secara tidak sadar. Dan yang kita khawatirkan adalah setelah terjadi pemindahan partikel virus ke tangan kita kemudian kita melakukan kegiatan makan, minum, atau memanipulasi hidung, mulut, mata, dengan tidak didahului cuci tangan. Ini juga menjadi peluang yang paling gampang untuk kemungkinan terjadinya penularan. Oleh karena itu, mengatur jarak secara fisik dalam konteks berkomunikasi dengan orang lain menjadi penting. Inilah sebabnya mengapa pemerintah secara terus menerus mengingatkan kepada masyarakat. Dan kami juga berharap bahwa masyarakat bisa mengingatkan pada komunitasnya untuk menjauhi atau mencegah terjadinya kerumunan orang, kemudian berkumpul di dalam satu tempat yang sempit dengan orang yang demikian banyak. Ini akan memberikan resiko yang sangat tinggi terkait dengan penyebaran dan penularan penyakit ini. Ini yang menjadi penting untuk kita pahami. Kemudian kebijakan yang kedua adalah kita berharap masyarakat bisa memahami manakala kemudian dirinya merasa sakit atau merasa tertular oleh orang lain, maka disarankan untuk menghubungi fasilitas kesehatan manapun. Konsultasikan dengan dokter, tidak perlu panik. Konsultasikan dengan dokter nanti dengan pemeriksaan yang teliti oleh dokter, maka akan bisa ditentukan apakah ada dugaan ke arah COVID-19 atau tidak. Oleh karena itu, jangan kemudian membuat keputusan sendiri untuk meminum sesuatu obat, untuk melakukan sesuatu kegiatan yang dia gini bisa menyembuhkan atau mencegah ini, padahal belum terbukti secara ilmiah. Oleh karena itu, mari sama-sama kita rasional, mari sama-sama kita manfaatkan seluruh fasilitas yang ada di negara ini, baik secara langsung mendatangi dokter, maupun secara virtual bisa menggunakan aplikasi-aplikasi di beberapa unicorn untuk menggunakan, untuk mendapatkan konsultasi ini. Hotline sudah disiapkan di 119, extension 9. Beberapa unicorn yang juga akan membantu, misalnya adalah Seatpedia, Halodoc, dan sebagainya. Ini juga merupakan saran yang bisa kita pakai untuk mendapatkan informasi yang terus-menerus, peran serta masyarakat untuk saling menjaga, untuk saling mengingatkan, saling bertengang rasa menjadi modal di dalam kaitan ini. Kemudian, kita sudah juga menyampaikan beberapa hal terkait dengan isolasi diri. Ini tujuannya adalah untuk betul-betul kita mengefektifkan upaya agar tidak terjadi penularan antara yang sakit ke yang sehat. Ini menjadi sangat penting di dalam kehidupan berkeluarga, di dalam kehidupan keluarga. Apabila salah satu dari anggota keluarga kita merasakan ada keluhan seperti influenza, sebaiknya segera untuk melaksanakan isolasi diri. Gunakan masker sepanjang hari, upayakan memiliki jarak yang cukup secara fisik dengan anggota keluarga yang lain, tujuannya adalah untuk mengurangi kemungkinan terjadinya penularan ke anggota keluarga yang lain. Jangan menggunakan alat makan, alat minum secara bersama-sama. Biasakan untuk mencuci tangan dan memuncuci alat-alat yang kita pakai dengan menggunakan sabun. Ini adalah upaya di dalam kaitan dengan isolasi diri. Tentunya akan dilanjutkan diikuti dengan kegiatan melakukan monitoring diri. Manakala kemudian keluhan fisik seperti influenza semakin memberat, panas dingin, panas yang tinggi, kemudian disertai batuk dan keluhan sesak, segera hubungi fasilitas kesehatan yang paling memungkinkan untuk dihubungi dan yang terdekat dari lingkungan saudara-saudara sekalian. Kemudian pemerintah sudah melaksanakan kegiatan screening masal, pemeriksaan dengan menggunakan metode rapid test ditujukan adalah untuk secepatnya melaksanakan pencarian kasus positif di tengah masyarakat. Untuk saat ini ada 125 ribu kit pemeriksaan cepat yang akan kita bagikan ke seluruh Indonesia dan kita mulai bergerak di hari ini. Beberapa hari yang lalu sudah dilaksanakan kegiatan yang serupa dengan menggunakan metode yang sama. Kita mendapatkan beberapa hasil positif, meskipun lebih banyak kita temukan yang hasilnya negatif dari pemeriksaan screening ini. Perlu dipahami bersama bahwa hasil negatif tidak memberikan jaminan bahwa yang bersangkutan tidak sedang sakit. Karena kita ketahui pemeriksaan rapid test ini adalah berbasis pada serologi untuk mengukur kadar antibody dari munculnya virus. Sudah barang tentu bahwa tidak setiap infeksi virus pada hari yang sama langsung muncul antibody. Dibutuhkan waktu beberapa hari sejak infeksi itu terjadi agar antibody muncul dan bisa terdeteksi. Oleh karena itu, pada saat pemeriksaan memberikan hasil negatif, bisa saja sebenarnya antibody belum terbuntuk karena infeksinya baru berlangsung kurang dari tujuh hari. Oleh karena itu, langkah yang harus dilakukan berikutnya adalah dilakukan pemeriksaan ulang setelah hari ketujuh sampai dengan hari kesepuluh untuk kita ukur kembali antibody-nya. Manakala hasil pemeriksaan kedua ini masih tetap negatif, kita bisa menyimpulkan bahwa saat ini sedang tidak terinfeksi. Tetapi ingat bahwa kita belum punya kekebalan untuk tidak terinfeksi. Oleh karena itu, sikap hati-hati menjadi penting untuk ini. Inilah yang kemudian dilandasi dengan kegiatan untuk membatasi diri, melaksanakan isolasi diri, termasuk mengatur jarak fisik dalam konteks berkomunikasi dengan siapapun. Ini penting karena kita harus meyakini pemeriksaan rapid, pemeriksaan cara cepat yang pertama, dan kemudian dinyatakan negatif, tidak memberikan jaminan bahwa yang bersangkutan tidak dalam kondisi sakit. Oleh karena itu, setelah sekalian, kita tentunya akan mulai berpikir manakala pemeriksaannya positif. Inilah yang kemudian akan kita tindaklanjuti dengan menggunakan screening pemeriksaan yang tahap kedua, yang kita sebut dengan pemeriksaan antigen, yang kita kenal dengan PCR, pemeriksaan secara molekuler. Apabila pemeriksaan dengan cara ini positif, pasti dikatakan bahwa yang seru rangkutan terinfeksi. Inilah sebabnya, maka kemudian pemerintah menyiapkan beberapa fasilitas untuk menambah ruang isolasi rumah sakit. Di antaranya, tadi yang sudah diperiksa, dicek kesiapannya oleh Bapak Presiden adalah Wisma Atlet. Tujuannya adalah melaksanakan isolasi rumah sakit. Oleh karena itu, sudah barang tentu kita hanya akan merawat kasus-kasus positif yang dibuktikan dari hasil pemeriksaan antigen. Ini yang kemudian perlu untuk kita masukkan ke rumah sakit dengan catatan bahwa memang tidak mungkin melaksanakan isolasi secara mandiri di rumah dengan berbagai pertimbangan aspek medis. Di sinilah kemudian terapi akan kita berikan secara medikamentosa, secara obat. Oleh karena itu, penggunaan obat-obatan yang kita datangkan adalah dalam konteks untuk layanan rawatan. Sekali lagi, bukan disiapkan untuk profilaksis. Kloroquine sudah lama kita kenal karena di masa yang lalu ini adalah program yang dilaksanakan untuk pemberantasan malaria. Sehingga kloroquine ini secara mandiri mampu kita produksi sendiri dan jumlahnya cukup. Tetapi, kami mohon sekali lagi masyarakat untuk tidak kemudian berpondong-pondong untuk membeli, menyimpan, dan mengkonsumsi sendiri tanpa ada resep dari dokter. Kloroquine adalah obat keras. Oleh karena itu, penggunaannya sudah barang tentu harus atas resep dokter dan dalam pengawasan dokter untuk perawatan pasien di rumah sakit. tidak untuk diminum sendiri di rumah.